Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tim Kabupaten Banyuangi terus mensosialisasikan wawasan kebangsaan kepada elemen masyarakat guna menciptakan kehidupan harmonis berlandaskan Pancasila di bumi belambangan. Berbagai kegiatan kebangsaan di sekolah-sekolah, kampus, tempat peribadatan, serta perkampungan pun digelar agar nilai-nilai Pancasila dapat tertanam di konsep kehidupan sosial mereka. Salah satu buah dari perjuangan para tim PPWK yang terdiri dari Pemkap Banyuangi, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama adalah deklarasinya Desa Kebangsaan. Di Desa Patoman Kecamatan Blimbing Sari, April lalu, potensi keragaman dan kerukunan itu menjadi pertimbangan Patoman dibangun menjadi Desa Kebangsaan. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, saat Hari Raya Agama, masyarakat saling menjaga meski beda agama dan suku. Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Banyuangi, Miskawi, mengatakan agar keragaman dan kerukunan terus awet, harus menghapus titel eksklusif pada semua kelompok di desa. Perbedaan kelompok mayoritas dan minoritas tidak diutamakan. Maka dia berharap dengan adanya desa kebangsaan ini, kedepannya toleransi masyarakat Banyuangi menjadi lebih baik dan menjadi inspirasi di daerah lain. Miskawi menambahkan beberapa desa lain juga sedang dipersiapkan untuk membentuk desa kebangsaan, seperti Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuangi, dan Desa Yosomulyo di Kecamatan Gambiran. Desa kebangsaan harus memenuhi beberapa unsur, yakni daerah tersebut multiagama, suku, dan tidak ada konflik atas nama Sara. Akbar Wiana melaporkan. Terima kasih telah menonton!